Intro Halo Traders, jumpa lagi dengan saya Fanya Jody dalam acara VBIS Morning Call. Pada perdagangan bursa saham Wall Street dini hari tadi kembali ditutup menguat pasca meredahnya ketegangan geopolitik yang meresahkan pasar pekan lalu. Selain itu volume perdagangan yang sedikit pasca sepinya arahan data ekonomi. Dow Jones ditutup menguat 0,1% yang dipimpin oleh kenaikan saham blue chip seperti Intel dan Caterpillar. S&P 500 juga menguat dan naik 0,28% yang dipimpin oleh sektor konsumen. Sedangkan Nasdaq naik 0,7% yang dipimpin saham obat-obatan. Selain itu dilaporkan juga imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika Serikat turun ke 2,42%. Penguatan bursa Amerika Serikat tersebut juga berhasil mengangkat bursa saham Asia pagi ini dengan penguatan tertinggi dipimpin oleh indeks bursa Korea. Nikkei dibuka menguat 0,2% melanjutkan penutupan tertinggi 4 bulan kemarin sore dengan pelemahan kursien. Demikian juga dengan bursa saham Korea, indeks Kospi menguat 0,5% yang dipimpin penguatan saham Samsung dan Posco. Untuk bursa Australia, ISS 200 naik 0,3% yang didorong penguatan saham pertambangan BHP Billiton dan Fortescue Metals. Sementara pada pergerakan dari pasar komoditas, harga emas itu melemah tipis 0,04% akibat dorongan penguatan bursa saham global yang melemahkan minat terhadap aset Safehaven. Sedangkan pergerakan harga minyak mentah WTI pada Senin lalu ditutup menguat sebesar 0,44% akibat ekspektasi akan adanya pengurangan kembali pada persediaan minyak mentah Amerika Serikat yang mendorong harga minyak mentah WTI untuk menguat akibat sentimen dari sisi suplai domestik Amerika Serikat. Dari pasar falas dilaporkan kurs dolar flat sepasnya sepinya arahan, namun kurs euro turun 0,11%, kurs sponsor link turun 0,08%. Dari bursa saham lokal, penutupan awal pekan kemarin IISG menguat sebesar 1,18% setelah para investor melakukan aksi bargain hunting menyusul pelemahan IISG beberapa waktu lalu. Dan hari ini diperkirakan akan menguat terbatas dalam kisaran 4.980 hingga 5.130. Dan saham-saham yang menjadi pilihan adalah ADRO, SSMS, dan SILO. Demikian Fibis Moringko edisi pagi ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Fibis! Terima kasih telah menonton!